PG 3 kg di tanah laut tidak saja dirasakan masyarakat miskin, namun juga dirasakan pemilik pangkalan. Mereka memilih menutup pangkalan mereka karena jatah yang mereka dapatkan tidak sesuai kuota. Dari 1.500 tabung yang seharusnya mereka terima, ternyata dalam sebulan hanya mendapat 185 tabung. Inilah Eko Tarmanto, salah seorang pemilik pangkalan di Kelurahan Angsau, Pelaihari, terpaksa memilih berhenti menyalurkan gas LPG 3 kg. Alasannya karena jatah yang diterimanya tidak sesuai kontrak. Padahal untuk membuat izin pangkalan dan tabung gas melon, ia mengeluarkan dana sekitar 40 juta rupiah. Pemilik pangkalan tiga bersaudara ini mengaku memilih tutup ketimbang harus berselisih dengan agen yang menyuplainya. Karena menurut Eko, paling banyak setiap bulan ia mendapat pasokan 185 tabung. Kadang-kadang hanya 100 tabung per bulan. Jika pemilik pangkalan saja mengeluh, bagaimana dengan warga yang sudah tergantung dengan gas melon? Beberapa warga mengaku membeli gas melon seharga Rp22.000 hingga Rp25.000 di pangkalan. Sedangkan di tingkat pengecar harga gas melon tembus Rp35.000. Kisru harga gas melon di Kabupaten Tanah Laut ini berlangsung sejak diberlangsung. melakukannya konversi minyak tanah ke gas tahun 2014 lalu. Hanya segelintir warga yang membeli gas melon, sesuai harga eceran tertinggi Rp17.500. Selebihnya di atas harga Rp20.000 lebih. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainus melaporkan.